Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa warga Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan adanya seorang pria yang ditemukan terkapar bersimbah darah di depan sebuah ruko. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, pria tersebut merupakan korban penusukan. Seorang pria di Jalan Raya Gading, Tutuka, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat menjadi korban penusukan. Selasa Sore 28 Mei 2024, dalam video rekaman amatir warga, korban nampak tergeletak di depan sebuah ruko dalam kondisi bersimbah darah. Warga setempat pun kemudian langsung menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Namun akibat darah yang keluar terlalu banyak, korban akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini bermula pada pukul 16.15 waktu Indonesia bagian barat, di mana korban tengah berbincang di lokasi kejadian dengan rekannya. Lalu tiba-tiba didatangi oleh tiga orang pria yang kemudian salah satu dari tiga orang tersebut langsung menganiaya korban dengan menusuknya secara membabi buta. Belum diketahui motif terjadinya peristiwa tersebut. Saat ini petugas kepolisian sudah mengamankan lokasi kejadian dan memeriksa beberapa orang saksi untuk selanjutnya melakukan pengejaran untuk menangkap para pelaku. Ada kejadian penusukan di daerah Gading Ketuka, desa Cincin. Lalu pada jam 16.15, seorang laki-laki berinisial angka, Pemusia 18 ditusuk beberapa kali, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Korban saat ini berada di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Barat untuk dilakukan autopsi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV